Mengapa Arab Saudi tidak sepenuhnya membantu kemerdekaan Palestina? Apakah Arab Saudi membantu Palestina? Jelas, Arab Saudi adalah salah satu penyumbang terbesar untuk Palestina khususnya dari anggaran pendapatan belanja negaranya Arab Saudi. Dengan begitu, Arab Saudi membantu roda-roda pemerintahan Palestinian Authority PA sehingga tetap berjalan. Tapi kalau kembali kepertanyaan membantu sepenuhnya kemerdekaan Palestina dalam arti mengupayakan untuk Palestina berdeka total dalam kerangka solusi dua negara, ini tidak semudah mengucapkan jargon. Kenapa? Yang pertama, PA atau Palestinian Authority, otoritas resmi Palestina harus membereskan dahulu masalah rumah tangganya. Tidak seluruh Palestina sekarang tunduk kepada PA, dan PA secara de facto hanya menguasai tepi barat, sementara jalur Gaza dikuasai mutlak oleh Hamas. Hamas dan jihadis Islam lebih tunduk pada pemerintahan Iran daripada PA. Bagaimana mau memerdekakan Palestina penuh kalau Palestinanya sendiri terpecah-pecah begitu? Yang kedua, karena jarak, Saudi tidak bisa banyak terlibat dalam perundingan Israel-Palestina. Tapi Mesir bisa, karena itu Mesir lebih banyak terlibat sebagai penengah, khususnya dengan Hamas. Yang ketiga, dengan bangkitnya Iran dan bertahannya pemerintah Syria dari perang saudara, jelas Saudi lebih memprioritaskan ancaman Iran. Kalau perlu, mereka tetap bersama Israel. Ini kecenderungan yang terlihat di negara-negara GCC, yaitu mulai menerima Israel, Bahrain, dan Oman yang paling terang-terangan. Terlihat beberapa negara GCC memang sudah berdamai dengan fakta bahwa Israel is here to stay. Yang keempat, PA sebagai pemerintah diisi oleh orang-orang korup yang tidak becus dalam berunding dengan Israel. Sehingga Israel dengan mudah membuli PA. Lihat saja bagaimana area C terus bertambah. Kalau pemerintahnya saja seperti ini, bagaimana mengharapkan mereka bisa diandalkan dalam berunding dengan Israel? Yang kelima, Arab Saudi punya prioritas lain lagi. Tidak kalah pentingnya dengan nomor tiga. Visi 2030 antara Salman menggunakan program ini untuk kenderaan ambisinya atau dia memang sadar bahwa Arab Saudi harus keluar dari konservatismenya untuk mandiri dari minyak bumi. Dua-duanya mungkin benar. Kerajaan Arab Saudi sedang di persimpangan jalan. Untuk pertama kalinya, putra mahkota diambil dari anak seorang raja cucu Raja Abdul Aziz, bukan dari adik raja atau anak Raja Abdul Aziz yang lain. Bin Salman terlihat sedang memastikan bahwa klan Salman lah yang akan meneruskannya pemimpinan dinasti Al Saud dan bukan klan pamannya atau sepupunya terlihat dari pemenjaraan di Ritz-Carlton dan pembunuhan Kasugi. Dan untuk visi 2030 ini, Muhammad Bin Salman akan butuh investasi negara-negara barat sebanyak-banyaknya. Sungguh waktu yang tidak tepat untuk cari ribut dengan Israel kalau memang niatnya Bin Salman seperti begitu. Terima kasih telah menonton!